Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Samad Guzema Channel Hari ini saya mau berbagi resep Cara membuat keripik pisang ya Nah disini saya ada pisang Ini pisangnya masih belum tua ya Pisangnya karena ambruk ya Bobonnya ambruk Jadi pisangnya masih muda Jadi terpaksa harus dibikin keripik pisang Mungkin kalian bisa kasih salah ide Selain dibikin keripik Pisang muda seperti ini Dibikin apa ya Dibikin Cemilan apa Selain dibikin keripik ya Kalian bisa komen di bawah ya Nanti saya akan Coba bikin Karena ini saya gak mungkin Bikin keripik semua Kalau dibikin keripik semua sih bisa Tapi takutnya kan sekarang Lagi musim panas Kalau terlalu banyak makan keripik atau gorengan Takutnya kan panas dalam ya Bisa radang tenggorokan Jadi saya ini gak bikin keripik semua ya Nah apa aja Bahan-bahan yang dibuat keripik Ikuti terus video saya Bahan utamanya sudah pasti pisang lah ya Karena keripik pisang Nah disini nanti saya bikin beberapa biji saja pisang Saya gak bikin semua ya Nah ada pisang Kemudian dikasih bumbu garam ya Dikasih bumbu garam Secukupnya Terus dikasih Pewarna kunyit ya Disini saya pakai kunyit Atau kalian boleh memakai Pewarna makanan kuning yang lainnya ya Soalnya sini saya hanya punya kunyit Kalau gak dikasih warna kunyit Pisang ini Soalnya sudah saya coba goreng Saya gak kasih warna Pisangnya ini ada Serat-seratnya berwarna umu ke hitaman Jadi warnanya gak begitu cantik ya Makanya saya Kasih kunyit Biar nanti warnanya bisa bagus Nah Ada kunyit Ada garam Kemudian Ada lagi satu Nah cukah Nah untuk bikin keripik pisang ini Harus dikasih cuka ya Atau gak Atau gak kapur sirih Karena disini saya gak punya kapur sirih Jadi saya pakai cuka Jadi saya pakai cuka Biar gak Apa ya Biar crispy Cuka ini juga bisa Untuk menghilangkan Ada warna-warna hitam Di pisang itu juga bisa hilang ya Jadi warnanya bagus Terus bisa crispy Nah ada 4 bahan saja ya Ada pisang Garam Cuka Dan bunyi Nah sekarang Ikuti terus cara bikinnya Sekarang saya akan Mengupas pisang Kemudian dibotong Sampai jumpa Misalnya sudah saya kupas ya Sudah saya kupas Kemudian di baskom Kasih air ya Nanti Misalnya dihabis dipotong Direndam air Nah di baskom sini ada Air Kemudian dikasih garam Ganti garam secukupnya ya Ini saya kasih Satu sendok teh Satu sendok teh garam Kemudian kasih kunir bubuk Secukupnya Boleh kunir segar Dihaluskan Boleh pakai Pewarna makanan Kemudian dikasih juga Disini saya kasih Satu sendok makan Sendok makan juga Sendok makan juga ya Kemudian pisangnya Diiris Direndam disini ya Direndam di air Saya akan memotong pisang Boleh pakai parutan Boleh pakai parutan Boleh pakai pisau Dipotong tipis-tipis Juga boleh ya Letak tutak If comfortable Bikin Bu acostum Sinong Seja Thus Then все Bu Apa Ganja ному sudah selesai dipotong ya kemudian di langsung direndam ya kalau dipotong langsung direndam di air ini ya soalnya nanti bisa jadi hitam kalau pisang kan ada getahnya ya Nah fungsinya juga ini juga bisa menghilangkan getah ya ini getahnya pada ngumpang tuh yang kelihatan kuning-kuning ini sebenarnya getah dan kunyit nanti kalau digoreng nggak kelihatan ya kalau kalian punya pewarna makanan yang warna kuning itu lebih bagus disini saya hanya pakai kunyit dari bahan seadanya di dapur saja nah ini pisahnya direndam dengan air kunyit selama setengah jam ya biasanya saya rendam setengah macam waktu kemarin bikin direndam dulu biar ketahnya pada keluar nanti dikoreng bisa crispy dan nggak dan nggak ketar ya rasanya enak banget karena saya sudah bikin ya sudah coba bikin jadi kalian kalau punya pisang muda atau pokoknya amruk pisangnya belum tua bisa dibikin keripik caranya seperti ini rasanya enak sekarang saya panaskan minyak ya untuk menggoreng pisangnya di sini saya tos sedikit saja untuk sekali goreng nanti ini kalau mau digoreng di tos lagi itu masih saya rendam ya biar nggak hitam ya soalnya nah sekarang minyaknya sudah panas saya masukkan pisangnya ya digoreng sampai berwarna kuning keemasan atau sampai matang kering ya kristian ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton